Menteri Pertanian Syahrul Limpo mencabut aturan yang ia buat dalam Kepmentan RI No. 104 tahun 2020, yang di dalamnya menyatakan ganja sebagai tanaman obat binaan dirjen hortikultura. Mentan menyatakan pihaknya akan mengkaji dengan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha menekankan bahwa Kementan tak mendukung budidaya ganja yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tommy Sembari menegaskan bahwa ganja tergolong narkotika golongan 1 bersama dengan sabu, kokain, opium, dan heroin. Izin terhadap penggunaan narkotika golongan 1 hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya diperbolehkan bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan dan secara legal oleh Undang-Undang Narkotika. Lebih lanjut, dalam pasal 67 Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang hortikultura telah diatur soal penyalahgunaan tanaman. Pasal tersebut berbunyi, Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan, Bambang Sugilharto, sebelumnya menyatakan bahwa ganja tetap ilegal di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.